Yusril Senggol pernyataan Mahfud MD soal Beyond Election. Tim hukum pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait tuduhan kubu 03 yang menyebut suara kubu 02 adalah 0 di seluruh Indonesia. Serta permintaan dari kedua kubu yang meminta Prabowo-Gibran untuk didiskualifikasi. Hal tersebut disampaikan saat Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, PHPU, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Yusril mengatakan jika hal tersebut merupakan suatu pengingkaran terhadap demokrasi. Dia menyinggung jika kubu 03 tidak mencari menang di Mahkamah Konstitusi melainkan Beyond Election. Tetapi kubu 03 malah minta diskualifikasi paslon 02 sehingga pernyataan tersebut bertolak belakang. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Prof. Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dijelas menunjukkan bahwasannya permohonan aku disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon. Semua norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam menundang pemilu maupun peraturan penundangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinerasikan oleh Prof. Mahfud tadi yang dimeminta pihak terkait di diskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Prof. Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan ke pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kepakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya.